Terbukti, makin banyak yang sembuh berkat terapi plasma Indonesia melawan covid-19 Ditulis oleh Jemi Mamulyandari di Sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Sejak awal terapi plasma konvalesan digagas dan digaungkan di Indonesia Saya memang sudah mendukung penuh hal ini Bukan semata-mata karena TPK digagas oleh dokmo yang kebetulan adalah teman saya Terlalu picik jika alasan saya mendukung TPK cuma gara-gara itu Alasan utama saya mendukung TPK diterapkan secara masif di Indonesia Adalah agar selama obat dan vaksin aktif covid-19 belum ditemukan Kita masih bisa terus punya harapan pada yang namanya kesembuhan Bagi saya, pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting Yang harus terus kita jaga sebagai bekal berharga untuk pelewati masa-masa sulit Tanpa harapan hidup akan menjadi sebuah kesiasiaan karena putus asa Sekarang mari kita betah bayangkan saat diri kita atau anggota keluarga kita yang kita sayangi Terpapar virus covid-19 Lalu dengan entengnya dokter bilang kemungkinannya cuma ada dua Yaitu sembuh sendiri berkat daya tahan tubuh yang bagus atau mati alias meninggal dunia Jika mau jujur, dua jawaban pasrah itu jadi jelas kurang pas bagi para penderita covid-19 Dan para keluarga penderita covid-19 yang pasti akan mengusahakan segala cara pada yang namanya kesembuhan Kata usaha inilah yang membuat saya mendukung TPK diterapkan di Indonesia bahkan di seluruh dunia Sambil menunggu obat dan vaksin covid-19 ditemukan dan diproduksi masa untuk kepentingan kita bersama Lewat TPK ada usaha nyata yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan pasien-pasien covid-19 Jadi tak hanya pasrah menunggu sembuh sendiri atau pasrah menunggu mati Dari sinilah saya mengerti sejak awal jika TPK adalah sesuatu yang bisa mendatangkan harapan kesembuhan Makanya saya mendukung penuh TPK Dan bonusnya kebetulan saya mengenal dokmo sebagai sosok pribadi yang cerdas Baik hati, gigih, tekun dan berintegritas Saya tahu persis tujuan dokmo menggagas TPK bukan untuk mencari pujian, popularitas, kedudukan, ataupun mencari uang Tujuan dokmo menggagas TPK di Indonesia murni karena alasan kemanusiaan Dokmo ingin ada banyak pasien covid-19 yang merasakan kesembuhan sekalipun obat dan vaksin aktif covid-19 belum ditemukan Karena itulah dokmo ikhlas mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, keringat, air mata, uang, bahkan nyawanya sendiri agar TPK bisa diterapkan di Indonesia Padahal di sisi lain, dokmo sendiri sudah tahu jika TPK ini suatu saat akan hilang dengan sendirinya saat obat dan vaksin aktif covid-19 nantinya ditemukan Mau umur TPK pendek, tak bertahan lama juga tak mengapa Asal rakyat tetap punya harapan kesembuhan selama obat dan vaksin aktif covid-19 belum ditemukan Seperti itulah kurang lebihnya dalam bahasa sederhana Doakan saya, doakan saya, doakan saya Itu adalah kalimat yang selalu dokmo ucapkan pada saat kami ngobrol soal TPK Saya juga tahu persis jika dokmo menolak alias mengembalikan bayarannya selama mengurus TPK untuk diberikan pada orang-orang yang membutuhkan Pengharapan kesembuhan di Indonesia jadi makin penting saat kita diperhadapkan pada angka kasus covid-19 di Indonesia Yang sekarang telah melewati negara China Selaku negara yang pertama kali melaporkan kasus infeksi virus corona Berdasarkan data World Demeters, per Sabtu 18 Juli 2020 kemarin Angka kasus covid-19 di Indonesia tercatat 84.882 Angka ini berada di atas China yang mencatatkan 83.644 kasus Sementara pada hari Minggu 19 Juli 2020 Indonesia melaporkan tambahan 1.639 kasus baru Sehingga total menjadi 86.521 Data World Demeters di hari tersebut menunjukkan Indonesia berada di posisi 25 dunia Di atas China dengan 83.660 kasus Jadi ngeri sendiri melihat perkembangan virus covid-19 di Indonesia yang tak terbendung seperti itu Lalu bayangkan jika kita atau orang-orang yang kita sayangi berada dalam posisi jadi objek penderita covid-19 Yang cuma diminta pasrah menunggu dua kemungkinan Yaitu sembuh sendiri atau mati Saya tidak anti suplemen, multivitamin, obat-obatan herbal atau apapun juga untuk pencegahan Semua itu perlu untuk menunjang menciptakan daya tahan tubuh yang kuat Tapi pengharapan berupa usaha dan solusi nyata bagi kesembuhan orang-orang yang sudah terlanjur terjangkit covid-19 Jelas harus ada Usaha dan solusi nyata itu adalah TPK yang terbukti membawa harapan kesembuhan dengan persentase yang cukup besar Untuk saat ini, secara kasar kesembuhan yang dibawa TPK menunjuk di angka 70% Ada pun perinciannya sebagai berikut Saya mendapatkan datanya dari sumber terpercaya Jadi data-data yang saya tuliskan di bawah ini adalah data real dan hasil realistis berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada Bukan opini, jika sampai ada lagi yang menuduh saya mengopinikan nyawa manusia Berarti orang itu sendirilah yang ngaco, bukan saya Sampai sejauh ini dari 10 pasien autonom yang sudah diberi TPK Ada 7 orang yang sembuh Data ke 10 pasien tersebut akan saya tuliskan apa adanya dalam bentuk inisial Tuan Aliudin, sembuh Kesaksiannya sudah ditayangkan Metro TV pada tanggal 14 Juli 2020 Berikut ini video rekomannya Sejak detik pertama tayangan berjudul Indonesia melawan COVID-19 ini nongol di Metro TV Saya cuma bisa menangis terharu Campur aduk rasanya Entah kenapa saya jadi teringat pada semua perjuangan Curhatan, keluh kesah, doa, dan pengharapan dokmo Saya juga jadi teringat pada kejadian di masa lalu Saat saya harus keluar masuk rumah sakit Antara hidup dan mati menjaga anak sulung saya sedang memerangi penyakit Kawasaki Dan demam berdarah sampai masuk ruang insentif Gara-gara ada masalah dalam kadar kekentalan darahnya Teringat juga pengalaman saya yang kucel lumutan hidup berhari-hari di rumah sakit Demi kesembuhan ayah saya yang akhirnya harus saya relakan meninggal di usia ke-84 Semuanya rasa itu tumplek-blek jadi satu di hati saya Jadinya ya mewek Selanjutnya Nyonya S 24 Mei meninggal Nyonya E 7 Juni meninggal Nyonya S 10 Juni pulang 30 Juni sembuh Tuan P 17 Juni sembuh Nyonya A 17 Juni sembuh Tuan Iw 20 Juni HCU sembuh Nyonya S 25 Juni meninggal Tuan C 3 Juli sembuh Tuan N 3 Juli sembuh Dengan hasil yang seperti ini TPK jelas sangat memberikan harapan kesembuhan Itupun 3 pasien yang meninggal lebih disebabkan karena terlambat datang ke rumah sakit Jadi secara kasar dapat kita lihat bersama Kesembuhan yang dibawa TPK sebesar 70% Itupun dengan kondisi TPK tidak pilih-pilih pasien loh Salah satu dari 10 pasien yang diberi TPK di atas Ada yang punya kelainan katup berat Ada juga yang komorbit atau membawa penyakit penyerta Sebuah kabar gembira juga datang dari Bali Tepatnya dari Rumah Sakit Universitas Udayana atau Rumah Sakit Unut Dari 5 pasien COVID-19 yang sudah diberi TPK di Rumah Sakit Unut Satu pasien dari ICU berhasil pulang dalam keadaan sembuh Puji Tuhan Saya yakin dan percaya kedepannya akan makin banyak lagi daftar pasien sembuh COVID-19 Berkat TPK Tergambar jelas di depan mata wajah-wajah bahagia penuh pengharapan dari orang-orang yang mendapatkan kesembuhan Berkat TPK Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan Selama obat dan vaksin aktif COVID-19 belum ditemukan Semua akan TPK pada waktunya Doaku setelus hati agar kita semua bisa hidup sehat terhindar dari penyakit apapun termasuk COVID-19 Tapi jika suatu saat Tuhan mengizinkan kita atau orang-orang yang kita sayangi terpapar virus corona Jangan panik dan putus asa Segeralah hubungi Rumah Sakit yang menerapkan TPK di kotamu Dokter Monica dan tim TPK siap membantu kita semua Selama masih ada Tuhan Selama itu juga masih ada harapan Mari berdoa dan berusaha Amin Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Tipu-tipu Anis dibongkar Ferdinand Gak ngaku Arab demi 2024 Ditulis oleh Nina Nur dari SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Netizen Plus62 memang punya cara tepat untuk menyuarakan kebenaran Seorang netizen dengan nama akun Atireneirene underscore nz Mencuitkan soal politik Sara di Indonesia Saat gue ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas politik Sara yang ada di Indonesia Gue jawab Anis Dia orang yang paling bertanggung jawab Dia menari-nari di atas isu Sara Dia membiarkan pendukungnya memainkan politik identitas Anis telah merubek tenun kebangsaan Demikian cuit atireneirene underscore nz Sebuah pernyataan yang sulit terbantahkan Kita semua sebagai warga yang mengikuti berita maupun yang langsung ikut memilih dalam pemilu Adalah asaksi sejarah kentalnya politik identitas di Pilkada Jakarta Politik identitas itu pun tidak berhenti sampai terpilihnya Anis Menduduki di kursi DKI 1 Anis masih saja memeliharanya Masih nanya bukti Dalam ceramahnya di markas FBI pada Januari 2017 Anis menyatakan bahwa sejarah pergerakan nasional Indonesia Dimulai dari pendirian Partai Arab Indonesia atau PAI pada tahun 1934 Indonesia katanya waktu itu belum ada Pemilakan sejarah yang sungguh ngehek Sebagai mantan mendikbud Anis menafikan Sumpah Pemuda Yang berdasarkan keputusan Kongres Pemuda pada tahun 1928 Ulasan lengkap pernyataan Anis dan bantahannya Pernah ditayangkan di pinterpolitik.com dan tirto.id Dalam pidato pengangkatannya sebagai gubernur DKI Jakarta Anis memancing kontroversi baru dengan pemakaian kata peribumi Sementara di luar balai kota Malsa pendukung Anis juga sudah siap dengan sepanduk bertuliskan Kebangkitan peribumi muslim Lalu ketika patung bambu di Bundaran HI Akhirnya jadi sampah termahal di Jakarta pada 2019 lalu Anis kembali memainkan politik identitas Dia bilang jika pilih bahan besi akan impor dari Tiongkok Padahal jelas-jelas ada krakatau steel di Cilegon Apakah Anis lupa geografi dan menganggap Cilegon itu letaknya di Tiongkok? Maaf, henducan garing Anis memang mood killer Tahun ini kembali Anis nampak memainkan isu agama Dalam soal reklamasi ancol Anis juga membangun museum nabi dan masjid apung di sana Seolah-olah jika ada yang teriak tidak setuju dengan reklamasi ancol Ataupun mengecam ingkarnya Anis dari janji anti reklamasi Maka pihak tersebut juga menentang pembangunan museum nabi dan masjid Gila ya Loconya dua hari lalu dalam sebuah video Anis mengaku sebagai orang Jawa Ini menjawab pertanyaan dari Gus Miftah Yang menanyakan apakah Anis orang Arab atau orang Jawa Makanya saya taruh lagi jejak digital pernyataan Anis di markas FPI Pada tahun 2017 di atas Untuk memperlihatkan betapa mencela-mencelenya Anis ini tergantung siapa yang nanya Sama orang-orang keturunan Arab dan yang menguja apapun yang berbau Arab Dia ngakunya sebagai orang Arab Sama orang Jawa dia ngakunya sebagai orang Jawa Soal ini akhirnya dibongkar habis oleh Ferdinand Hutahian Saya pikir Anis sedang menyangkal dirinya Menyangkal silsilahnya dan menyangkal orang tuanya hanya demi tujuan politik Kasian orang tuanya Anis Baswedan Dengan begini kan sama saja Anis menyangkal orang tuanya Anak yang menyangkal orang tuanya berapa sangat berdosa Kata Ferdinand kepada media dilansir tagar.id Menurut Ferdinand Anis sengaja menutupi asal-usulnya sebagai orang Arab Demi Pilpres 2024 Peluang terpilih akan kecil jika Anis mengakui darah Arab itu Anis tanda betul bahwa ini melekat di hati orang Indonesia Asli Maka mulailah dia membangun opini Bahwa dirinya orang Indonesia asli dan orang Jawa Tulen Dugaan saya jelas ini tujuannya membangun opini bagi dirinya Demi kepentingan politik Kata Ferdinand Saya yakin 100% tanpa ragu Bahwa seluruh orang Indonesia tahu Anis bukan orang Jawa Tapi WNI keturunan Arab Dari namanya saja sudah ketahuan dia turunan Arab Lanjut Ferdinand sambil menegaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah pintar Oleh sebab itu Ferdinand berpesan pada Anis agar jujur dalam berpolitik Berpolitiklah dengan martabat yang positif Bagi saya Anis memang sudah kehilangan martabat dalam berpolitik sejak bertahun-tahun lalu Sejak dia dipecat oleh Presiden Jokowi dari jabatan Mendikbud Dia dipecat memang karena tidak mampu kok Bandingkan saja dengan Menteri Nadiem Walaupun Menteri Nadiem tidak sempurna Namun kemampuannya jauh di atas Anis Bintang Anis sendiri sudah mulai memudar Karena ketidakmampuannya jadi seorang pemimpin sudah terbongkar habis Warga Jakarta adalah saksinya DPRD DKI Jakarta kerap menyuarakan ketidakmampuan Anis ini Jika ada yang masih memuja Anis Maka bisa disimpulkan bahwa dia itu Kalau nggak basir dibayar Ya orang yang benci banget sama Jokowi sampai hilang akal sehatnya Puja-puji terhadap Anis lebih sering ketahuan sebagai hoax Dan jadi langganan bongkar-bongkar oleh turnbackhoax.id Ketimbang beneran Mau ngeles gimana pun kenyataannya di Pilpres 2019 Prabowo Sandi kalah di DKI Jakarta Ini sudah cukup memberikan bukti bahwa Anis sudah redup bahkan di Jakarta Jadi demi menghidupkan namanya lagi Anis ngaku sebagai orang Jawa gitu Sekian dulu dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton